Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Promote The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dongwashi Xingqi Season 6 Versi Manhua Part 11 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya, biar tau cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Auswe yang diangkat menjadi Raja Naga, karena memang ia telah berhasil mengusir Dewa Kegelapan guys Dan di sisi lain, rombongan Tan Sansang saat ini dikagetkan dengan teriakan bapak pengembara yang tempoh hari diselamatkan oleh New Moran Terlihat, ia pun berteriak dan minta tolong kepada siapapun yang mendengarnya Akan tetapi, tampaknya Biksu Tong pun masih saja mengamatinya guys Hingga akhirnya pengembara itu pun berteriak memanggil-manggil mereka Sehingga Wujik pun berkata, kalau dia meminta bantuan kita guru, mendengar hal itu, bukannya Biksu Tong malah menolong Tapi malah ia berkata, sebaiknya jangan ikut campur sambil nyelonong pergi Pengembara itu pun langsung berteriak kepada mereka dan berkata, kalau mereka mau menolongnya Maka ia akan memberi imbalan besar yang tak akan mengecewakan mereka Lalu, ia pun memperkenalkan kalau ia adalah siluman pedagang di jalur iblis Dan ia pun tampaknya terus saja meminta bantuan kepada mereka Bahkan ia berjanji kalau mereka mau menyelamatkan dia, maka ia akan memberikan apapun kepada mereka Terlihat, wajah Biksu Tong pun masih saja dingin Hingga kemudian ia menyuruh Patkei untuk menyelamatkannya Dan Patkei pun langsung dengan cepat mengusir para monster itu dengan mudah guys Pengembara itu pun langsung berkata, untung bisa selamat, bisa pulang menemui istri dan anakku Di situ Biksu Tong mengatakan kalau memang siluman pedagang sepertinya sering memiliki barang yang berguna Akan tetapi sangat jarang ditemui Hingga akhirnya pedagang itu pun sangat bersemangat memberikan koleksi barang yang ia punyai Karena ucapan terima kasih saja tak cukup katanya Dan barang pertama yang akan diberikan kepada Biksu Tong adalah jamur arwah Ia mengatakan siapa yang memakan ini maka akan menambah kekuatan arwah dan tak akan bisa terkena racun Gratis silahkan ambil Sambil menyodorkan barang tersebut kepada Biksu Tong guys Tapi tiba-tiba Biksu Tong pun langsung memasang wajah yang sangat dingin Ia mengatakan kalau ia sangat benci jamur dan aromanya sangat tidak enak Dan buk-buk-buk-buk krak Dengan sangat brutal Biksu Tong memukuli orang tersebut dengan sangat-sangat keras guys Dan setelah memukulinya ia pun langsung melemparkan pengembara itu Patkai yang melihatnya pun jelas saja kaget Guru aduh Meski guru tak suka dengan jamur Tapi tidak perlu memukulinya seperti ini kan Ujar Patkai Pengembara itu pun tampaknya sangat kesakitan Bahkan mau bangun pun sangat kesulitan guys Akan tetapi tiba-tiba Ia pun memanggil nama dari Tan San Zhang Dan bisa tahu nama Tan San Zhang Dan benar saja Seketika ia pun berubah menjadi wujud aslinya Yaitu Jenderal Surga Selatan guys Terlihat ia pun merontak-rontak kesakitan Karena saat ini Tangan dan beberapa bagian tubuhnya patah Bahkan tak pernah ada orang yang pernah memukulinya hingga seperti ini Dasar manusia rendahan Teriak Jenderal Selatan dengan sangat marah Melihat hal itu Rombongan Biksu Tong pun tampak kehiranan Bukankah Jenderal Selatan kepalanya sudah dipenggal oleh naga kuno? Tanya Tan San Zhang Ia pun menjawab Kalau ia punya teknik rahasia yang bisa membuatnya kabur Sehingga ia pun tak mudah untuk dibunuh Hanya saja kali ini Ia mengaku ceroboh Karena ia juga tak menyangka Biksu Tong bisa malah menjebak dirinya seperti ini Ia pun yang merasa samarannya tadi sudah sempurna Kemudian ia bertanya kepada Biksu Tong Tak San Zhang Bagaimana kau bisa menyadari identitasku? Mendengar hal itu Dengan santai Biksu Tong menjawab Kalau ia tak melakukan apa-apa Dia hanya berniat memukul saja Bukul saja dulu Baru pastikan Kalau salah bukul Akan ia obati guys Mendengar hal itu Jenderal Selatan pun kaget Biksu Tong yang mempunyai moral yang tinggi Bisa-bisa hanya sembarangan melukai orang Dan Biksu Tong menjawab Kalau ia bisa bertahan selama beberapa tahun di jalur iblis dan tak mati Kau kira aku mengandalkan moral? Aku tentu punya caraku sendiri Ujar Biksu Tong Jenderal Selatan yang mungkin sangat dihormati di alam surga langit Tapi karena sudah berani datang ke sini Maka peraturannya jelas beda Tidak peduli Jenderal apa dirimu Kalau datang ke hadapanku Tetap akan kubukul sampai cacat Kali ini kau tak akan bisa kabur dengan mudah Patkai teriak Biksu Tong Seketika Patkai pun langsung melompat mengumpulkan tenaga Dan berubah Ia pun langsung berubah menjadi babi perkasa yang mengerikan dan berotot guys Dan ia pun langsung menyerangnya dengan pacul gerigi Boom! Tapi dengan cepat Raja Selatan langsung menghindarinya Dan mengeluarkan pisau langit selatan guys Mak ting 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 Tak disangka Patkai walaupun berubah menjadi kekar Tapi gerakannya sangat cepat sekali Dan bisa menangkis semua pisau dewa itu guys Patkai merasa kalau pisau Jenderal itu melemah daripada sebelumnya Dan kesempatan ini langsung dipakai Wucing untuk juga menyerangnya dengan cepat Ia langsung menusukkan pedangnya Dan dengan cepat langsung mencoba menusuk Jenderal sesat itu Hiat! Dengan cepat Jenderal itu pun langsung menghindarinya Akan tetapi tampaknya Pipinya masih terkena sedikit tebasan Wucing dan berdarah guys Sehingga Jenderal Selatan pun sangat geram Dan langsung mengarat tubuh Wucing Dan bertekad akan membelah tubuh Wucing jadi dua guys Bam! Tapi Jenderal itu merasa bagian tubuh yang ia pukul Seperti tak ada tenaganya sama sekali Dan ternyata itu kosong guys Dan tiba-tiba muncul kepalan tangan Tan San Zhang dari tubuh Wucing Dan langsung membokem Jenderal sesat itu dengan telak Maduak! Kena! Teriak Tan San Zhang Dan tentu saja Raja Selatan pun jadi tambah geram Ia tak menyangka walaupun Biksu Tong dan kawan-kawan terlihat seperti sampah Akan tetapi mereka sangat selaras dalam bertarung Jenderal sesat yang sudah terluka Membuat ia malah terserang balik seperti ini Ia pun jadi menyesal karena telah meremehkan kemampuan Biksu Tong dan kawan-kawan Dan dengan percaya diri Biksu Tong berdiri tepat di depan Jenderal Selatan Dan ia mengatakan kalau saat ini Jenderal Selatan jauh lebih lemah daripada yang dulu Dan ia menebak teknik kabur yang Jenderal Selatan ceritakan tadi bukan sama sekali tak ada efeknya Jenderal Selatan bisa selamat akan tetapi kekuatannya juga menghilang guys Makanya kau mendekati kami secara diam-diam Hadiah yang kau berikan pasti bukan sesuatu yang bagus Ujar Tan San Zhang Dan Biksu Tong meneruskan kalau sayangnya Jenderal Selatan salah perhitungan Dan rencana pun gagal Ditambah lagi satu tangannya sudah tak bisa dipakai lagi Dan dengan pandangan yang sangat tajam Biksu Tong sekali lagi memperingatkannya Kalau ia tak akan segan-segan menghadapi dewa yang terperosok sepertinya Dan Raja Selatan pun membenarkan apa yang dikatakan Biksu Tong Ia juga mengaku kalau ia sudah berhasil dibuat putus asa Dan kondisinya saat ini memang benar-benar menyedihkan Tapi walaupun begitu ia merasa kalau juga tidak termasuk gagal total Karena walaupun Tan San Zhang dan kawan-kawan tak menerima hadiah darinya Akan tetapi ada seseorang yang dengan senang hati mau menerima hadiah darinya Mendengar hal itu Biksu Tong pun tetap tenang Karena ia memberikan hadiah kepada siapa saja Ia tak perlu tahu Tidak ada hubungannya Ucap Jenderal Sesat itu dengan licik Dan itu adalah siapa lagi kalau bukan Nona Kerbau Yang kalau marah besar tak bisa dihentikan Dia akan segera menemui kalian Teriak Jenderal Sesat itu Hmm itu ucap Biksu Tong Sin kemudian beralih memperlihatkan Wukong yang saat ini mengejar Shoyu Dan ia merasa kalau ia sudah dekat Sehingga kalau ia mempercepat langkahnya sedikit saja Maka ia pasti akan dapat mengejarnya Tapi tiba-tiba Mak Wus Terang Terlihat Wukong pun diserang secara diam-diam dari belakang oleh Trisula Besi Wukong yang tak terima itu pun langsung membalasnya dengan jurus sapuan tongkat kera Seketika itu pun langsung membuat sosok yang menyerang Wukong itu pun langsung terlempar guys Wukong pun langsung memperhatikan dengan seksama siapakah itu Karena tampaknya ia kenal dengannya Dan ternyata itu adalah New Moran Dan dengan susah payah New Moran pun bangkit dari situ Dan ia pun sudah menyadari kalau kera kecil itu adalah Wukong guys Mendengar hal itu Wukong pun langsung salah tingkah Eh adik gerbau kok salah paham Aku adalah Sun Goyun Teriak Wukong Tapi New Moran pun langsung berteriak kalau Wukong jangan menyangka lagi Tongkat emas yang dibawa Wukong saat ini Siapa lagi kalau yang punya itu hanyalah benar-benar Wukong Mendengar hal itu tampaknya Wukong sudah tak bisa berkelit lagi guys Hei ketahuan ucarnya New Moran pun sangat kesal Kenapa Wukong menipunya dan pura-pura tak mengenalinya Dan tiba-tiba di tengah-tengah kekesalannya Dari dalam pikiran New Moran tiba-tiba ada yang memprovokasinya Dia mengatakan kalau jelas-jelas Wukong benci padanya Dan Wukong adalah orang yang jahat Dan terlihat di kuping New Moran ada akar parasit yang kecil Ia mengatakan lagi kalau Wukong benar-benar tak berperasaan Bunuh dia Ucap makhluk tersebut tepat di kuping New Moran guys Wukong yang melihatnya pun mencoba untuk berteriak kepada New Moran Dan menyadarkannya Kalau saat ini ia ditempeli oleh siluman parasit Dan siluman parasit itu pun terus saja mempengaruhi adik gerbau Agar segera membunuh Wukong Dan benar saja Tiba-tiba New Moran pun langsung melotot Dan berteriak Dan terlihat wajah dan lehernya sudah dipenuhi oleh parasit Wukong pun langsung berteriak kembali Agar adik gerbau jangan sampai hilang kesadaran Karena itu bisa dikendalikan oleh siluman parasit Tapi tampaknya itu sudah terlambat guys Terlihat New Moran pun melayang Dan mengumpulkan energi di sekitar Seketika tubuhnya pun berubah menjadi sosok kerbau yang sangat besar Dan berotot yang mengerikan Dan ia berteriak kalau kali ini ia akan segera membunuh Wukong guys Tapi sayangnya scene kemudian berpindah memperlihatkan Asura Terlihat disitu Yutau akan dicap dengan besi timah yang sangat panas Sebagai tanda kalau ia adalah seorang tahanan di Asura Kemudian ia pun ditahan di sebuah kota yang berasal dari besi yang tebal Terlihat para prajurit Asura pun disitu kesal dengan tahanan Terlihat para prajurit Asura pun disitu kesal dengan tahanan Mereka ingin agar tahanan disitu dipenggal saja Tapi Asura yang lainnya mencoba untuk menenangkannya Karena sebentar lagi akan ada ritual persembahan Jadi tak perlu buru-buru katanya Dan setelah mereka semua meninggalkan para tahanan Terlihat Yutau pun hanya bisa tertunduk lesu guys Jelas saja ia sangat takut sekali Karena memang para Asura itu sangatlah barbar Dan akan memenggal kepalanya Dan tiba-tiba Tok-tok Terlihat Tata Gata pun saat ini menyapa Yutau guys Sehingga Yutau pun langsung gembira Disitu Tata Gata mengatakan Kalau Yutau tak perlu untuk takut Karena Tata Gata akan selalu mengamatinya dari luar Asura yang mempunyai cara sendiri untuk mengurus tahanan perang Maka mereka tak akan sembarangan mengurus tahanan Asura Jadi sementara ini tak perlu khawatir Ujar Tata Gata Dan kabar baiknya saat ini Tata Gata sudah berhasil masuk ke pasukan Raja Gila Dan selanjutnya masih banyak yang ia lakukan Dan mungkin itu perlu sedikit waktu Kau bersabarlah sedikit ucap Tata Gata Dan jika kesempatannya tiba Maka Tata Gata akan diam-diam membiarkan Yutau pergi Untuk segera kembali dan melaporkan kepada Dewa Sasin Mengerti ucap Yutau Tapi tiba-tiba Para prajurit Asura pun memanggil-manggil Lailai Karena sedikit curiga Sedang apa Lailai disana Karena hari ini mereka harus pergi berperang Lailai pun segera bergegas kesana agar tidak curiga guys Dengan tenang Tata Gata mengatakan Kalau ini sangatlah bagus sekali Ia bisa membunuh Dewa Langit lagi Sin kemudian beralih memperlihatkan Wukong yang saat ini Lagi aduh mekanik dengan adik kerbau guys New Moran yang telah berubah menjadi kerbau galak yang mengerikan Menyerang Wukong dengan amarannya yang sangat dahsyat Dan sambil mengatang-atai Wukong Ia pun terus melancarkan serangannya Terlihat Wukong pun hanya bisa menghindari Dan menangkis serangan-serangan dari seluman kerbau itu New Moran yang sudah menjadi wujud seperti ini Ingatannya sebagai adik kerbau juga tertahan Dan dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Wukong Malah seluman kerbau itu pun semakin marah Hingga ia pun mengeluarkan jurus tusukan kerbaunya Dan dengan cepat Wukong pun menghindari tusukan-tusukan tersebut guys Wukong yang sudah kesal dan tak ada waktu lagi untuk bermain-main Mengingat ia ingin segera menemukan Shouyu Ia pun melompat dan menyerang balik dengan tongkat sakti andalannya Dan duang! Pukulan tersebut mengenai tepat di mana seluman parasit itu mempengaruhi raja seluman kerbau Terkena pukulan itu, seluman parasit itu malah merasa senang Karena seluman rendahan seperti dia Tak menyangka bisa bertarung dengan dewa keras suci Sun Wukong Bahkan dengan tubuh raja seluman kerbau ini Mungkin saja bisa mengalahkan Wukong Ia pun langsung membucuk seluman kerbau Untuk melakukan serangan balik dengan jurus telapak kerbau Dan tanpa basa basi, seluman kerbau langsung menyangkupinya Dan seketika telapak tangannya langsung menghantam tubuh Wukong yang kecil itu dengan keras Hingga Wukong terbanting ke tanah Hingga membuat tanah disitu beramburan guys Seluman parasit itu sangat puas sekali Karena ia bisa mengendalikan raja seluman kerbau hingga seperti ini Dan ia akan hidup bersamanya sampai mati Dan ia pun menyuruh raja seluman kerbau untuk meluapkan amarahnya Untuk segera membunuh seluman yang palingnya benci Yaitu Sun Wukong Dan tiba-tiba raja seluman kerbau itu pun langsung meluapkan amarahnya Seketika kekuatannya meningkat dengan sangat besar Melihat hal itu, Wukong pun sadar Kalau seluman parasit itu sudah benar-benar mengendalikan adik kerbau Dan tak akan bisa diusir Sehingga tak ada cara lain untuk mengatasinya selain bertarung Ia pun langsung bangkit dan memasang kuda-kuda Dan langsung melompat untuk memukul sang raja seluman kerbau Yaitu terang Tapi sayang sekali, pukulan Wukong masih bisa ditangkis oleh tungkat Trisula Milik seluman kerbau itu guys Disitu seluman parasit perasa sangat senang Karena ia sangat yakin raja seluman kerbau dengan kendalinya tak akan kalah Sin kemudian beralih di jalur iblis Dimana Piksu Tong yang masih berseteru dengan raja surga selatan Terlihat raja selatan disitu tertawa terbabak Karena sekarang ini seluman parasitnya telah berhasil membuat New Moran Kehilangan kesadarannya yang membuat New Moran menjadi pelayannya Dan ia mengatakan kalau raja seluman kerbau yang menggila itu Adalah hadiah yang sebenarnya ingin ia bersembahkan untuk Tan San Zhang Lalu dengan senyuan liciknya Ia pun akan pamit meninggalkan jalur iblis ini Sempat Piksu Tong berniat akan menahannya Akan tetapi raja langit yang licik itu Mengeluarkan hartanya lagi dan segera melemparkannya ke atas Dan seketika Datanglah para monster kelelawar yang tadi mengejar raja selatan Dengan jumlah yang lebih banyak lagi Dan langsung menyerang Tan San Zhang dan kawan-kawan guys Sehingga saat ini Tan San Zhang dan murid-muridnya pun dengan sangat terpaksa Disibukkan untuk melindungi diri mereka dari serangan kelelawar-kelelawar itu Terlihat raja selatan pun sangat bangga Karena ia bisa mengendalikan siluman-siluman Dan selalu punya siasat yang jitu Dan mumpung ada kesempatan Ia pun langsung berbalik badan Dan segera kabur meninggalkan Tan San Zhang dan kawan-kawan guys Ia pun berniat akan segera kembali ke istana surga kegelapan untuk memulihkan diri Serta untuk memikirkan cara lagi untuk menghadapi Tan San Zhang Dan ia pun melompat sambil tertawa sendiri Merasa kalau ia selalu menang dan tak pernah gagal Dan saat ia akan terbang ke atas Tiba-tiba Seketika tubuh raja selatan pun tak bisa dikerakkan Karena memang ia ternyata terjebak oleh jebakan tak kasat mata Yang ternyata itu adalah jebakan jaring laba-laba Raja sesat itu pun langsung panik Ia mencoba untuk melepaskan tubuhnya dari ikatan-ikatan itu Akan tetapi sayangnya semakin ia bergerak Tampaknya jaring tersebut semakin erat melilit tubuhnya Hingga akhirnya muncullah siluman laba-laba dari atas Seperti Spiderman guys Mangsa yang lezat dan nikmat Ucap siluman laba-laba itu dengan sangat senang Melihat santapannya sudah tak berdaya seperti itu Ia pun langsung menancapkan ekor beracunnya Tepat di kepala jenderal selatan itu Agar mangsa yang lezat itu tak bisa berontak lagi Jenderal selatan pun hanya bisa pasrah dan mendesis kesakitan Di tengah sakitnya itu Ia tiba-tiba teringat ketika ia ngobrol dengan jenderal utara Saat sebelum ia pergi ke jalur iblis Saat itu jenderal utara mengatakan Kalau dewa langit itu tak akan pernah pergi ke jalur iblis Karena jalur ini sangat berbahaya dan sulit diprediksi Jenderal utara yang selalu mencari lawan yang kuat dan menginginkan tantangan Tapi di jalur iblis yang ada hanyalah memakan atau dimakan Dan jika ceroboh sedikit saja maka bisa mati mengenaskan Mendengar hal itu jenderal selatan pun tetap percaya diri dengan kemampuannya Apalagi itu adalah tugas khusus yang diberikan oleh sang kaisar Dan ia pun cukup berterima kasih kepada raja utara Dan berkata kalau akan membicarakannya setelah ia pulang saja Dan ia pun segera berangkat menuju ke jalur iblis dengan santuy guys Hingga tibalah saat ini ia terlihat begitu menyedihkan Ternyata apa yang dikatakan jenderal utara benar-benar terjadi padanya Ternyata apa yang dikatakan jenderal utara benar-benar terjadi padanya Lihat tubuh jenderal selatan pun digulung-gulung Seperti telur gulung oleh suluman laba-laba guys Bersamaan dengan itu monster kelawar yang menyerang Biksu Tong pun juga menyingkir Di situ Biksu Tong merasa kalau siluman laba-laba yang menghabisi jenderal selatan sangat mirip Akan tetapi bukan yang dulu ia kenal Dan tiba-tiba siluman laba-laba itu pun mendekat dan menyapa Biksu Tong Dan ia berkata kalau akhirnya ia bisa bertemu dengan Biksu Tong setelah bertahun-tahun lamanya Yaitu saat Tan Sanjang dan murid-muridnya pernah mengalahkan siluman laba-laba di suatu kampung Saat itu setelah siluman laba-laba kalah Tiba-tiba muncullah beberapa bayi laba-laba kecil Melihat hal itu Wukong pun ingin segera membunuhnya Akan tetapi ia pun mengurungkan niatnya Karena masih teringat pesan gurunya Bahwa siluman yang belum melakukan kejahatan Maka itu tak perlu dibunuh Karena hakikatnya membunuh adalah perbuatan yang haram dan dosa besar Dan laba-laba kecil itu sekarang sudah dewasa Dan bernama Baishi Yaitu anak dari Heishi Sin kemudian berpindah ke sisi Yehu Saat ini ia terlihat berhenti Dan ketika melihat ke depan Ternyata sudah tidak ada jalan lagi guys Karena yang ada di depan hanyalah lautan yang sangat luas Akan tetapi Shouyu yang saat ini berada di belakang Yehu mengatakan Kalau itu bukanlah laut Akan tetapi adalah sungai hitam Dan setelah melewati sungai itu Maka akan sampai di dataran seberang Dan tempat tersebut sudah sangat dekat dengan tujuan mereka Ia pun juga menjelaskan kepada Yehu Kalau hanya mereka berdua saja Maka sangat sulit untuk melewati sungai yang sangat luas itu Sehingga ia pun memohon kepada Yehu Agar menghentikan pelarian ini Dan Shouyu meminta Agar Yehu segera mengembalikan dirinya ke sisi Tan San Zhang Dan tiba-tiba Datanglah Bailang dari belakang Ia pun langsung melompat dan mengunci leher Yehu guys Hingga mereka pun jatuh terguling-guling sampai ke bawah Dan saking kesalnya ia dengan orang yang tiba-tiba menculik kekasihnya Bailang pun langsung memukul Yehu Tapi Yehu yang sekarang ini sangat kuat Ia pun langsung membalas Bailang dengan tendangan T dengan kaki kirinya Hingga membuat Bailang langsung terpental guys Bailang disitu yang sangat geram mengatakan kepada Yehu Kalau ia mengingatkan Yehu lagi Kalau Shouyu lah yang dulu memutuskan untuk mengampuni Yehu Dan Yehu saat itu juga bersumpah kalau akan melindungi Shouyu Tapi sekarang ia malah melukai Shouyu Yehu pun tak terima dan balik menyalahkan Bailang Karena ia sama sekali tak mengingkari janjinya Karena Harimau memang tak suka berkelompok Ia hanya bergerak mengikuti insinnya saja Mendengar hal itu terlihat Bailang pun tambah geram Apa di matamu hanya ada dirimu sendiri? Hanya dirimu yang penting di dunia ini Orang sepertimu tak bisa dijadikan teman Teriak Bailang Shouyu pun tampak senang karena Bailang sudah datang Dan ia pun segera berlari untuk melihat mereka yang ada di bawah Bailang pun langsung bertanya kepada Shouyu Apakah saat ini ia baik-baik saja Dan Shouyu berkata kalau ia baik-baik saja Dan Yehu menjaganya dengan sangat baik dan tak melukainya Dan Shouyu pun langsung menyuruh mereka untuk jangan berkelahi lagi Yehu pun tampak bangga karena Shouyu memuji dirinya Dan ia pun malah mengusir Bailang untuk segera pergi Karena menurutnya Bailang tak ada urusannya di sini Jelas saja Bailang pun langsung emosi melihat Yehu yang merasa memiliki Shouyu seorang diri Ia pun sangat geram dan ia pun akan bersiap untuk menghajar Yehu guys Ia pun langsung mengeluarkan aura bertempurnya Dan Yehu pun juga siap untuk baguhantam dengan Bailang kapan saja Tanpa basa-basi Bailang pun langsung melompat menyerang dengan kekuatan serigala terkuatnya Seketika terlihat wajah serigala mangap yang besar dan mengerikan yang akan menerekam Yehu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak lo cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh